Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Selamat menikmati. 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 Sejuta mimpi, ingin ku abdikan Padamu negeriku Adik, makmu, untukmu Indonesia Jayalah negeriku, bangkitlah bangsa ku Bangkitlah manjimu, satu kemimpinmu Yang tak akan pada, mendapat cinta Adil dan mampu, sejahtera Indonesia Jayalah negeriku, bangkitlah bangsa ku Angkatlah manjimu, satu kemimpinmu Yang tak akan pada, mendapat cinta Adil dan mampu, sejahtera Indonesia Jayalah negeriku, bangkitlah bangsa ku Angkatlah manjimu, satu kemimpinmu Yang tak akan pada, mendapat cinta Adil dan mampu, sejahtera Indonesia Dan mampu, sejahtera Indonesia Hari yang tak akan peuvent cinta Daripada panjang ano Setelah hidup, sini Barang saya pergi jauh Tidak akan hilang dari kamu Tanahku yang ku cintai Engkau ku hargai Walau banyak menuju jalanin Yang masyarakat menikah orang Tetapi kamu dan kuatku Tanahku Tanahku yang kuatku Tanahku yang kuatku Tanahku yang kuatku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Dan Terima kasih 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 Agi Dr. Terima kasih 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 Setelah sumpah, silahkan nanti boleh dilakukan sumpah Kemudian ada ijazah dan tentu saja ada sertifikat konferensi Selain salah satu yang lain tadi, sudah disanisnya kalah Selanjutnya di rumah keluar dan lain sebagainya Nah, untuk registrasi luar, saya juga bisa mengatakan pelakuan Untuk registrasi luar ini harus memiliki STL yang manual Kemudian memiliki suatu perasaan fisik dan ekran Membuat suatu penyakit dan memperhatikan diri Sebagai penggunaan profesi atau lokasi di bidangnya Serta memilih disukupan dalam perjalanan penggunaan Pendidikan, pelatihan, dalam kontrol biayaan diri yang lain Nah, ini kita, beberapa kali nanti Kalau sudah keluar, kita akan benar Apa sih itu organisasi profesi Apa berbeda dengan koldium Jadi banyak istilah-istilah yang perlu dipahami Jadi kalau organisasi profesi ini Tentu saja penyakit siapa harus membentuk Organisasi profesi sebagai wadah Untuk peningkatkan dan mengatau Membentukkan kontrol dan kegambilan Mantapkan dan ketika profesi tenaga kesehatan Jadi memang wajib ya Mudah-mudahan mewajibkan penyakit siapa itu Harus membentuk organisasi profesi Setiap ini penyakit siapa Membentuk satu organisasi profesi Jadi tidak mungkin PTK itu Membentuk beberapa organisasi profesi Jadi hanya ada satu Kemudian ada yang namanya koldium Koldium itu adalah untuk membuangkan Hidupu dan kegambilan kesehatan Koldium terakhir Maksud-masuk organisasi Profesi Belaya Kesehatan dapat membentuk Koldium terakhir kesehatan Yang kita kenal dengan Koldium Ilmu Orkasi Koldium terakhir kesehatan Merupakan dada apa-apa Tentu dari organisasi profesi Dan berkandung jawab Dan organisasi profesi Terakhir kesehatan Nah untuk peningkatan profesi ini Yang terlalu akseskan dengan yang digasalkan oleh kompetensi yang dimiliki Jadi ingat, ketika kita lulus dari satu peningkat maka kalian sudah memiliki yang namanya kompetensi atau sudah dinyatakan kompetensi Tetapi kompetensi itu saja tidak cukup, perlu cukup dijadikan data untuk menentangkan penyelenggaraan kompetensi Harus ada yang namanya kompetensi KOMM ini dapat menghubungkan bahwa KOMM ini dalam itu semua ada merisipasi Dalam karya perutu dapat memberikan kewawangan di luar-luar karya perutu Dalam menjalankan praktek, berkaitan untuk mematuhi sepandar kewawangan profesi dan sepandar untuk berluru operasional Yang memaksanakan kewawangan kesehatan keseluruhanan berarti membuat kompetensi berada kewawangan kesehatan Dan dalam karya perutu dapat menyebabkan bahwa kesehatan keseluruhanan Jadi, sebabnya kenapa kalau mengaktifkan penyelenggaraan Jadi, akan ada penyelenggaraan bahwa kesehatan keseluruhanan Kalau dalam karya perutu dapat menyebabkan Jadi, bukan hanya kompetensi Ini yang harus dipanggil Satu lagi, mengenai konsum terlenggaraan kesehatan Indonesia Jadi, menggunakan penyelenggaraan 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 siapa diberikan kehidupan sebuah pasien untuk penyelenggaraan dan masyarakat dibentuk yang namanya konsum terlenggaraan kesehatan Indonesia yang terdiri atas konsum asimrasi jenis penyelenggaraan siapa Di konsum terlenggaraan kesehatan itu Juga ada konsum terlenggaraan dan konsum terlenggaraan ini Tapi, di KTKI itu untuk Jadi, di KTKI ini hanya ada konsum terlenggaraan dan terlenggaraan ini KTKI itu menggunakan kepada Presiden melalui Menteri mempunyai fungsi untuk mengkoordinasikan konsum asasin jenis mereka keselapan dalam fungsi menetapkan dan menitapkan jenis mereka keselapan Untuk menunjukkan buktu perlayanan kesehatan Ya, ini adalah tugasnya terlebih banyak Menurutasi benar-benar kesehatan Terutamanya ya Membunyai benar-benar kesehatan Dalam pelajaran praktek benar-benar kesehatan Menyusul standar perjalanan pendidikan benar-benar kesehatan Menyusul standar praktek dan standar kompetensi benar-benar kesehatan Serta meledakkan disiplin praktek benar-benar kesehatan Jadi semuanya nanti akan dipatur oleh Konsil Tendara Kesehatan Yang sampai saat ini masih berproses Merendah konsil Tendara Kesehatan di tahun 2020 ini Betul-betul sudah berhenti Bukan yang terakhir adalah Menyusulkan bahwa kewangan atas kesehatan Tendara Kesehatan Menyusulkan aplikasi pemerintah Kesehatan Menyelidiki dan menangani masalah Yang terbaik tangan dan kesehatan Disitu di profesi Tendara Kesehatan Terletakkan dan memberikan sanksi disiplin Profesi Tendara Kesehatan Dan memberikan pertindangan kendirian Atau perutupan institusi politikasi Tendara Kesehatan Jadi ini masih bermaksud dalam Pengelengang KTK ini Konsil Tendara Kesehatan Pengelengang Kesehatan Kesehatan dan disensi Kalau KTK sehatan berikut Maka KTK ini adalah yang akan Kembalangan registrasi Dan untuk surat kesehatan Terima kasih Tendara Kesehatan yang akan melakukan Pekerjaan dan doktor masyarakat Ini betul-betul memahami Bagaimana kepercayaan Selain kompetensi yang kalian miliki Yang sudah kalian miliki Saya akan menjelaskan Dikandainya misi yang mempunyai Bahwa saya sudah mempunyai Pengelengang Kesehatan dan doktor masyarakat Yang diperkenalkan atau kepercayaan Keperjaan dan doktor masyarakat Tapi jangan lupa Yang kedua Terima kasih telah harus ada Kerenangan sehingga Untuk menunjukkan Bagaimana kepercayaan dan doktor masyarakat Itu ada Kerajaan dan doktor masyarakat Dan ada Kerajaan dan doktor masyarakat Juga kepercayaan dan doktor masyarakat Tunjukkan rahasia Sehingga Terima kasih Paling Terima kasih Ini sudah punya SPR ketika dia lulus SNF sudah masuk ke laku hingga tahun 2022 yang ditanyakan adalah apakah dia harus tetap mengikuti atau hanya mengikuti pemeriksaan apa namanya SPR satu satu ya terima kasih jadi saat ini ini memang karena kesejaan parmasian itu masih termasuk juga lulusan SNF atau lulusan SAA dimana mereka masih berikendari kesejaan parmasian yang memiliki surat standar ekiprasi yang berlaku sampai dengan 17 Oktober 2020 bagaimana dengan 17 Oktober setelah 17 Oktober 2020 bagi teman-teman lulusan sekolah teman-teman parmasi yang tidak terlaksikan ke maka mereka bukan lagi sebagai teman-teman teman-teman tapi mereka menjadi asisten teman-teman kesehatan dalam hal ini adalah asisten teman-teman untuk untuk sekali sebetulnya karena ada beberapa teman-teman yang saat ini sampai saat ini belum memiliki kesempatan untuk meningkatkan politikasi 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 jadi kalau sudah memiliki politikasi 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 yang sekarang ini sudah di visium pertanyaannya apakah saya wajib ikut uji kompetensi apakah hanya mengikuti kesejaan-kesejaan untuk yang lama bagi lulusan sekolah menang-kesejaan itu tidak ada perpanjangan masjid sekolah ke-17 Oktober berada di luar jadi bagi lulusan sekolah akurma selesai kalau akurma pendidikan maka saya wajib untuk ikut uji kompetensi karena itu berbeda ijazahnya secara tanda registrasi itu juga berbeda kalau masih tenaga sebagai TK di lulusan SMP itu tidak akan menggila dimana-manya sebagai asesan tenaga kesehatan atau asesan tetapi kalau lulusan atas lulusan dari informasi yang yang seperti itu jadi jawabannya tulisannya dalam uji kompetensinya kemudian akan dilakukan kompetensi yang baru sehingga bisa dilakukan di pemanduan surat bahkan bahkan ada juga yang di laboratorium kesehatan jadi bukan di laboratorium yang ini separasi tapi analisis kesehatan seperti itu mungkin pendapatan input terkait fenomenal seperti ini atau keadaan seperti ini mungkin kalau yang menginfarmasi kalau di daerah tersebut banyak jadi anak-anak di daerah atau di Aceh atau mereka kurang sebetulnya dia lebih masuk sekolah-nya ke tanpa asinya bukan ke anak-anak suatu masing karena tanpa asing kemudian solusinya seperti anak-anak ketika mereka itu sudah bekerja di lantai terutama yang ketika baru lulus ini mereka bisa masuk ke bidang pelayanan masing seperti itu terima kasih ya ini memang permasalah prasif jadi banyak kelutusan anak-anak ternyata bekerja di fasilitas layanan jadi banyak yang di rumah sakit kemudian ada juga yang di akotik jadi jadi banyak ini ini harus kita sudah melakukan suatu kebijakan kalau yang sebelumnya sudah terlanjut sudah terlanjut kita tidak mungkin langsung jadi kalau sudah terlanjut kita sudah menyampaikan dua keadaan sampai SKR mereka itu masih diizinkan untuk bekerja di masing-masing tetapi untuk selanjutnya tidak akan diberikan rekomendasi kembali untuk bekerja di fasilitas perolahan karena di usaha anak-anak kompetensinya itu memang bukan di perolahan itu 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 bisa tetap tidak karena memang dari harmonik itu sudah ada perbedaan yang 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 terlalu terlalu di yang terlalu terlalu yang terlalu 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 tertentu terlalu di pengerti terlalu terlalu berapa Terima kasih. 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 apabila ada kata yang kurang berkenan oleh akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati